Ya, selanjutnya mempersa mengimplementasikan MOU yang sudah ditandatangani sebelumnya program Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar Visiting Lecture dengan menghadirkan narasumber Norazah Mohamad Nawawi dari Universiti Selangor, Malaysia. Hadir dalam kegiatan Visiting Lecture UM Palembang Direktur PPS Universitas Muhammadiyah Palembang Sri Rahayu, Sekretaris PPS Eko Arianto, dan Kapro di PPS Pendidikan Biologi Sri Wardani. Norazah Mohamad Nawawi dari Universiti Selangor, Malaysia, memberikan materi bertajuk Microbiology Industry Microbiology Application from Academic Exploration to Industrial Implementation. Sri Wardani Kapro di PPS Pendidikan Biologi mengatakan, kegiatan yang bertajuk Visiting Lecturer ini dilaksanakan dalam bagian untuk meningkatkan mutu akademik mahasiswa dan dosen di program Pasca Sarjana PPS Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Ia juga menambahkan, guna mewujudkan visi Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menjadi universitas berstandar internasional unggul dan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, salah satunya adalah dengan mengundang dosen tamu, termasuk dosen tamu dari universitas ternama dari luar negeri. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperluas pengetahuan dosen dan mahasiswa yang didatangkan dari beberapa universitas terkemuka. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Visiting Profesor maupun Visiting Lecturer yang secara berkesinambungan dilakukan oleh program studi yang ada di lingkungan program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Visiting Lecturer dari Norazah Muhammad Nawawi dari Universiti Selangor Malaysia ini dapat membangun hubungan kerjasama akademik serta meningkatkan reputasi Universitas Muhammadiyah Palembang dengan pengalaman yang dibagikan oleh pembicara tamu bukan hanya dapat meningkatkan pengalaman pendidikan bagi mahasiswa, tetapi juga memperkaya perspektif dari beragam wawasan dan pengalaman yang tidak dapat diperoleh di tempat lain. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.